Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku masih lanjut bahas anime yang berjudul High Card Episode Ketiga. Buat kalian yang ketinggalan dengan cerita sebelumnya, seperti biasa udah aku selipin di kolam deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama, paskan posisi rebahan kalian, arahkan jari kalian untuk tekan like subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Finn yang resmi menjadi pegawai magang di pinokel mulai menggunakan jas kerjanya, tapi dia dikejutkan dengan insiden penculikan. Melihat hal itu, Finn tidak tinggal diam dan mencari cara untuk mengejarnya. Di sisi lain, dua orang penculik berusaha mengancam korbannya. Mereka meminta si korban untuk menghubungi ayahnya dan meminta sejumlah uang untuk kompensasi, tapi dengan santainya, si korban berkata kalau dia tidak tahu nomor ayahnya jadi dia tidak bisa memberitahu hal yang tidak dia ketahui. Kedua pengculik itu tetap memaksa agar korbannya mau melakukannya. Di tengah-tengah aksi mereka, mereka dikejutkan dengan aksi Finn yang berhasil menembak ban mobil para pengculik itu sehingga Finn berhasil menyelamatkan si korban. Tapi saat Finn bertanya siapa namanya, si korban malah mencoba pergi meninggalkan Finn. Finn yang kesal dengan tingkah lakunya meminta ke si korban itu untuk mengatakan sesuatu sama Finn. Orang itu bukannya berterima kasih, tapi dia malah mengomeli Finn kalau tindakan yang dilakukan Finn akan membahayakan dirinya. Dia juga menganggap kalau Finn berlagak pahlawan akan membuat Finn dalam masalah. Dalam perbincangan mereka, datang dua pengculik yang tidak pantang menyerah. Mereka berkata kalau keluarga mereka yang memiliki pabrik kecil dibuat bangkrut sama ayah si korban. Mendengar penjelasan para pengculik, si korban malah berkata kalau yang lemah selalu disingkirkan dan hanya yang kuat yang akan bertahan karena begitulah cara kerja dunia ini. Dan dia juga berkata kalau dia tidak punya waktu untuk mengurusi dendam orang miskin, Finn yang mencoba menengahi konflik mereka dan menganggap kalau mereka hanya salah paham. Tapi usaha Finn tidak dihiraukan dan malah terlibat perkelahian dengan mereka. Tapi perkelahian mereka dihentikan sama polisi yang datang ke tempat itu. Dengan cepat, kedua pelaku penculikan pun ditangkap. Saat Finn ingin mengucapkan terima kasih, dia malah ikut ditangkap dan dibawa untuk menjadi saksi kunci. Tapi saat menunggu akan diperiksa, si korban malah pergi meninggalkan Finn. Mau nggak mau, Finn pun akhirnya mengejarnya. Bersamaan, datang polisi wanita dan komandannya ke ruang pemeriksaan. Melihat ruangan yang kosong, si komandan melihat data mereka dan meminta kepoluan itu agar melupakannya saja. Di sisi lain, dua pengculik yang ditahan dibebaskan sama saudara perempuan mereka yang bernama Nix, menggunakan kekuatan api. Dia berhasil membawa dua saudaranya keluar dari tahanan. Sedangkan Finn yang mengejar si korban menawarkan makanan dan meminta maaf karena telah berbicara buruk tentang ayahnya padahal Finn tidak tahu apa-apa. Si korban pun terkejut dan menerima permintaan maaf dari Finn. Finn kemudian bercerita tentang masa lalunya di mana dia kehilangan orang tuanya dan mengalami hilang ingatan yang berakhir di panti asuhan. Finn yang melihat si korban yang bingung nggak tahu jalan pulang akhirnya berniat mengantarnya dan dia mengajak untuk naik kereta yang ternyata itu adalah pengalaman pertama buat si korban. Saat di dalam kereta, Finn terusik dengan seorang bocil yang membuat bajunya kotor. Tapi siapa sangka, ternyata si korban yang angkuh terlihat ramah di hadapan si bocil. Saat mereka akan turun dari kereta, mereka dihentikan oleh Nix bersama dua saudaranya. Dan ternyata, Nix adalah seorang pemain. Menggunakan kartunya, dia bisa mengendalikan api dan kekuatannya bernama Lethal Scoville. Dengan kekuatannya, dia mulai menyerang Finn dan si korban. Mereka kemudian mengancam si korban untuk menghubungi ayahnya. Tapi si korban lagi-lagi menolaknya dan dia berkata kalau mereka tidak mengenal ayahnya sama sekali. Menurutnya, ayahnya akan membuang siapapun yang menghambat urusannya bahkan termasuk anaknya sendiri. Walaupun Finn merasa kesal tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa yang akhirnya mereka berdua berakhir jadi sandera. Melihat adanya kesempatan, Finn menggunakan keahliannya untuk melepaskan diri. Saat para pengculik mulai mengancam, Finn mengeluarkan kartunya dan mulai menyerang para pengculik itu. Walaupun sudah menggunakan kekuatan kartu miliknya, Finn masih merasa kesulitan menghadapi serangan dari Nix. Dan saat sudah mulai tersudut tiba-tiba datang Chris yang menolongnya. Walaupun sedikit terkejut akan keberadaan Finn, tapi Chris tetap tenang dan mencari sang perwakilan untuk menyerahkan 1 juta dolar. Dan ternyata, Uang itu dia serahkan ke si korban yang bernama Leo. Finn yang masih bingung dengan situasi hanya bisa terdiam, dan tidak terduga, ternyata Leo adalah seorang pemain dan bagian dari high card. Dengan kekuatannya yang bernama Never No Dollars, Leo mengubah uang tunai menjadi sesuatu yang bernilai setara. Dengan begitu, Leo mengubah uangnya menjadi sebuah senjata dan dengan mudah dia berhasil mengalahkan Nix dan mendapatkan kartu milik Nix. Tapi saat merasa sudah selesai, tiba-tiba, Leo nyaris tertimpa tumpukan barang yang untungnya diselamatkan sama Finn. Leo yang diselamatkan berkata kalau Finn berlagak jadi pahlawan akan selalu membuatnya dalam masalah. Finn yang mendengar ucapan Leo hanya tersenyum dan dia merasa senang bertemu dan bekerja dengan Leo. Esok harinya, Finn dikejutkan dengan kebenaran kalau Leo adalah perwakilan dari Pinocchio, dan nama asli Leo adalah Leo Konstantin Pinocchio yang tak lain anak dari Theodore. Karena kecerobohan Finn yang terkesan Sembrono dan Chris yang harusnya jadi mentor Finn tidak mengajarinya, mereka berdua mendapatkan omelan dari Leo. Sedangkan Wendy dan Vijay yang melihat keakraban mereka hanya bisa merasa heran karena mereka tidak tahu apa-apa. Leo yang berhasil mendapatkan kartu menemui ayahnya, tapi Owen yang mendampingi Theodore meminta ke Leo untuk mencoba agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu di kota karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk menutupinya. Theodore yang terlihat acuh tak acuh malah pergi bersama Owen meninggalkan Leo. Oke guys, sampai disini cerita anime High Card episode ketiga. Buat kalian yang suka dengan anime kali ini, jangan lupa untuk like subscribe dan bunyikan loncengnya. Langsung gaskan guys.